Intro Yoi guys, balik lagi di channel gue Chris Sukita, channel GASEL guys Gue lanjutin lagi untuk react 17 guys Ini salah satu music producer, vokal director yang lumayan Akhirnya gue kenal juga akhirnya guys Waktu-waktu lama guys, ya padahal gue nge-react K-pop dari tahun 2020 Gue udah kenal seorang Woozy, ternyata genius guys Ini Woozy S17, producer compilation nih Thank you nih, Mbak Tia nih udah ngasih link nih guys Oke sebelum kita mulai, kita intro dulu guys, ceplok Ceplok Kadang-kadang gue lucu sih guys sama diri gue sendiri guys Dulu gue ceng-cengin K-pop, sekarang gue malah akhirnya ngulik Ngulik gue guys, asli ngulik Mereka tuh cara kerjanya seperti apa guys Nah salah satunya kita nyontek lagi guys, cara kerja dari Woozy S17, producer, oh kompilasi nih guys Jadi ada potongan-potongan doang guys Oke kita langsung reak aja guys Ceplok Beda studio lagi? Dia sekarang pake speaker-nya sama kayak gue guys HS8M nih guys Persis Dia pake project mix tuh ya Iya nih mixer ini tadi guys Kayaknya Eh bukan nih Mixer hybrid apa analog tuh Stain light Oh personal studio Oke Dia cocok untuk produksi emang HS tuh frekuensi gue suka sih guys Buatnya disini, ini sejarah guys ya Berarti bisa dibilang guys Nice Oh disini semua ya Rumah ini Tapi emang standar producer tuh butuh ada MIDI, controller atau gak keyboard guys ya Speaker monitor, audio interface atau sound card At least sama CPU guys ya Mau laptop atau gak desktop Wajib sih Atau microphone Kalau gak ngetek vokalnya gimana guys Pw sih Studio gini Tukang begadang, oke Sama kehidupan musisi juga guys Bener Berarti jam 3 Gila jam setengah, jam 3 pagi guys Dia pake protools ya Oh tunggu tunggu Dia berarti tinggal di dorm gitu apa rumah apa gimana guys Ini kayaknya Dia mau pulang berarti bukan tidur disini guys ya Kita juga ada musik broadcast Oke Saya juga Tidur disini ya Tidur disini ya Tapi gue setuju sih guys Ini maksudnya emang dunia K-pop itu sangat kompetitif guys ya Gila sih Segi apapun guys Mau dance kalian bahas apa aja deh Kompetitif banget mereka ya Semangat 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 Tidur disini ya Sampai setengah Wajar wajar Saya sangat bagus di tempat Tapi Tidur disini ya Masa Pemikir nih orangnya Karang Berarti ga tidur nih ya Orang ya Gatidur ya Buset tapi gak ada kantong mata guys ya hahahaha ini di platis basement practice room oke langsung practice room ya gila mereka tuh parah ya udah dedikasi hidupnya kesitu guys ya waktu-waktu yang dihabisin hahahaha gila ya udah profesional pekerjaan guys oke oke annyong 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 oke bunyi annyong hehehe oh iya gua di infoin juga disini ada yang namanya Bumsu guys ya Bumsu dia kerja sama si Wuzi guys ya coba disini mungkin ada Bumsu guys oh ini Bumsu kali ya oh iya Bumsu ruangan gak perlu besar guys ya yang penting ketreatment apalagi posisi di samping speaker nih guys ya dia kasih absorber disini kalau belakang-belakangnya sih udah pasti nih alat-alat apa benda-benda yang empuk lah guys ya sofa itu ngebentuk buat absorb room tone eh room noise hmm ini ya oke bass trap dipake di apa pojok guys oke mereka tau harus yang apa mereka harus ngapain guys work life balance loh kok jadi orkestra gini deh string section wheel war oke yang produce sebenernya mereka berdua guys ya bener-bener produce dari nol guys ya apa Bumsu sama Wuzi ya 17 god of ransom man asik please introduce yourself oh 27 tahun ini siapa lah tunggu tunggu waduh ini gua kira Wuzi tadi Parki Tay 27 tahun wah hebat banget Lee Kiong 33 Bumsu 28 god of produce discussing their respective schedule oke ini 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 oh ini Wuzi udah nyampe ya oke mereka bener-bener selalu guys ya ee liat liat mereka ditampil di itu mereka yang tampil di tv guys apa mereka nyari referensi dari kpop lain guys gue gak tau juga tapi yang penting sih guys maksudnya mencari tau sekarang lagi kayak gimana trendnya dan segala macem amount time you stay originally even I spend okay actually guys guys where the title came out first can i say boundless okay 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 oke cara kerjanya Wuzi tuh kalo pas di interview tadi guys ya gue gue ngebacanya dia tipe-tipe orang yang gak harus gue harus bikin musik rock and roll gue harus bikin kayak gini tapi dia mulai dari la 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 gitu guys ya jadi yang bener-bener spontan juga orangnya guys ya tipenya ya set format ya finish production nicely okay okay we treat our roots like that much actually okay okay Wuzi was doing jepan tour we keep going working online kayak own online jepan yang yang jepan 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 Sampai maksudnya dia bener-bener memanfaatin waktunya guys untuk produksi musik Dedikasi yang gila, dedikasi yang gila guys, sakit jiwa Dia tidak memanfaatkan waktunya guys, dia tidak memanfaatkan waktunya guys Dia tidak memanfaatkan waktunya guys untuk produksi musik, dedikasi yang gila guys, sakit jiwa Tapi emang beda sih guys, orang yang passion tuh pasti ngabisin waktunya di tempat yang sama terus guys Oke mulai produksi The person who's calling 17 Oh dia malah gak mau ya, yang ngetrend kayak gimana, dia maunya anti mainstream guys, oke Ok, avoid dia Okay, warna sendiri, nice The song is definitely a big part too Prestigious award for singer Bener-bener produce albumnya sendiri guys, go kill It's wonderful evening Buzy room Nah ini Ini studio yang berbeda lagi ya guys, temen-temen juga berbeda, tadi kan itu kayak semacam kayak di dormnya ya, studio yang pertama guys Nah kalau yang ini berarti gimana guys, yang ini studio yang ini Soalnya secara gear ini juga lebih upgrade guys, disini guys Buzy room ini Universe Factory, tuh kan dia punya ini udah pake barefoot Mac, Mac juga ya Mac Intos ya Gila nih orang kerja mulu parah Betul, studio tuh paling comfortable guys Bener-bener truly musician ya guys Dan gue asumsi gue nih guys ya, dia at least bisa alat kayak piano, gitar, drum Soalnya orang yang udah tau cara main guys, biasanya tau untuk mau produce guys Gimana cara nambah-nambahin part-part aksen, atau gimana caranya tiba-tiba secara dynamic Dan segala macem guys, disini ya, kalau gue perhatiin guys ya, si Wuzy ini Eh bukannya bukan barefooting tuh guys 3-way ya speaker nya, ah ini beda lagi studio nih, nah ini baru pake barefoot nih Oke, main fisikato ya Gila musik-musiknya juga The team can burst, oke, vocal can Ini Bumzu bukan sih guys, gue masih belum tau nih Let's try that actually Emotion Oh oke, ini Bumzu Akhirnya ketemu, halo Bumzu Maju bisa let him enjoy music The worst thing to do Okay Oh guys, gue harus pause dulu guys, ini gue penasaran guys, Seventeen ini, terutama Wuzy guys ya Kenapa dia dipilih sebagai producer disini guys Pasti kan dia bukan siapa-siapa dulu guys ya Itu ceritanya gimana guys, atau gak ada video yang menceritakan Wuzy siapa Tiba-tiba, kok dia bisa ditunjuk sebagai music director atau music producer ini guys ya Gue penasaran sih, ceritanya gimana Oh dia speaker pake dua ya Satu, kayaknya speaker referens tuh Tidak ada musik dan him ya Musik ini, so Oh dipuji juga dia, gue suka banget Terus, kayaknya iya ini orang nerd guys bisa dibilang nerd nih hidupnya untuk dikasih ke situ aja ini menurut saya untuk bekerja oke kelihatan kelihatan orangnya begitu guys fans pertama wuzy ya 17 sendiri guys ya ternyata ya karena ini album 17 dan memoriasa beritahu saya wah gila hebat ya maksudnya ini jarang-jarang sih guys maksudnya gue sering ngeband juga guys ya ada beberapa member juga di band gue ya gue gak ngomongin 17 tapi susah emang nyari guys kalo temen-temen tuh yang satu visi satu itu apalagi ngomong tuh bicara orang yang banyak guys ini mereka bertuju ya bertuju apa bersebilan sih gue lupa guys ya itu susah banget guys nyatuin kepala beneran itu part drama-drama itu yang susah banget untuk di handle guys karena semua orang punya punya pemikiran gitu guys tapi ini gak suportif banget ya hebat ya iya bocoran speaker ya selalu kayak gini ya gak pernah yang ini ya oh listen to it oh listen to it oh listen to it John nuansanya bagus nah kalian kebayang gak sih seorang wuzie guys dia produce juga itu instrumen sebuah ini yang berbeda lagi guys ya terus dia masuk ke vokal lagi dia gak vokal kompos lagi sebenernya ini gila sih nih orang nih passionnya gila bukan main guys wuzie guys ya kuping terus fresh terus guys soalnya kalo kuping capek itu persepsi beda guys oke dia cuman dan egaonu mamaman topeng aja departean yang gue bingung matanya gak minus guys sih gue gak tau nih minus apa gak nih oh ini hoshi terimakasih 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 gue denger musiknya gila ya bener-bener tuh ada arpeggio gitu ya tenng tenng desainnya gokil guys secara sound oke tetap nih gak ada yang tau nih guys ya talkback nya apa tuh guys mereknya guys enak banget ngomong ngomong gitu ya Oh nice, S-coupes, sound beat brush, keburu-buru ya Gak bener guys, maksud gue ini tugas vokalis memang penting guys Penting banget penting secara teknik dan segala macam Tapi di kuping ini akan beda guys Karena musik produser guys, udah tau nih guys Ancang-ancangnya, oh sumber kayak begini Gue harus nge-trade kayak gimana Itu penting banget guys Jadi vokal bilang, ah udah bagus Tapi kalau misalkan produser bilang atau vokal director bilang Ini kayaknya belum bisa di-edit deh, ini kayaknya masih ini deh Kalau misalkan, jadi ada beberapa vokal director yang gue kerja juga guys Mereka bilang, ah vokalis gak apa-apa Tapi moodnya udah enak, karena kenapa? Vokalis itu bisa di-edit guys, bisa di-ini segala macam Tapi nyawa, soul, para penyanyi itu yang paling penting gitu guys Tapi jangan vokalis-vokalis juga banget sih Ini mereka juga, ini kupingnya yang wuzy memang harus ini banget guys Tetap ini Soalnya sering gue bilang juga guys Setelah sesi rekaman, sesi rekaman udah selesai Itu biasanya gak bisa diperbaikan di mixing guys Kalau dapet sumber yang rada kurang, yang gak bagus Jadi at least harus di-take ulang guys Ini berlaku juga pake alat-alat musik analog guys ya Kayak gitar, drum, bass, kayak gitu-gitu guys Jadi ini sesi yang paling penting sebenernya guys Pas recording, harus dapet sumber yang paling bagus Kalau gak ngulang lagi semua guys Dan itu capek, makan waktu, tenaga Saya rasa seperti kuyo Oh, di bikin seksi Kuyo Oh, nice Buset Detail parah nih orangnya Wow, suara juga keren sih wuzy Nice Belum puas Iya, iya Iya, iya Soalnya ini Di saat kayak begini guys Musik producer Bukan hanya denger suara bagus atau enggak Tapi gimana Dia harus ngapain tuh Dia punya visi Pas di mixing Dia harus diapain di treatment vokalnya guys Apa perlu di double Atau perlu dikasih efek apa Mingyu Suka sih gue nih Musik gokil Fales Fales tadi tuh Bopi guys Iya berarti mute udah dapet tuh guys Bisa di edit tuh soalnya Fernan Wah, jagoan gue guys Wih, suaranya Asik Hahaha, ya kan dia juga setuju Gue pinginnya sama buzy Emang udah sabi tuh suaranya Fernan tadi Coba sini tadi Ulang Eh Hahaha, dia seneng juga Keren sih, keren Hahaha, emang keren sih Emosi gue suka guys Fernan itu Dan napas-napasnya tuh Asik sih Asik Mentah loh guys Mentah Damn Mentah udah enak banget Wow Aspected Angel's voice Hahaha D8 Wah ini suara-suara middle Guys Memang ini sih Good Oke Joshua Wah ini juga Tuh main nafasnya juga guys ya Oke bener-bener ini operasi bukan dia guys ya Ini udah beberapa video gue ngeliat Dia gak operasi Apa operasi Dia vokal director total disini guys Dia bener-bener gak operasi sendiri guys ya Kalo gak pusing sih emang Sama-sama Sama-sama Dih gila nih orang ya Sebenernya Woozi Respek banget gue Gue gil sih Wonwoo Woozi kayak It's like fear It's weird Wonwoo ya Gently than fear Gently Lebih santai ya Wih suaranya asik nih Pici Pici dikit Oh dikasih nafas lagi Boishet detail gila nih orang Lah iklan guys Jadi hari ini kita bakal unboxing lagi Ternyata udah selesai guys Habisnya kasih cepet banget guys Aduh gila tapi emang bener guys ya Maksudnya kalo gue perhatiin Cara-cara Woozi itu emang mereka Emang dia tuh emang totalitas banget guys ya Dunia produksi Vokal Maksudnya semua aspek elemen dari recording Itu bener-bener di nguasain guys Dia tau harus ngapain Makanya dia ngedirect semua guys ngedirect vokal Instrumen juga Memang berbarengan sama Bumzu Tapi asumsi gue guys ya Bumzu tuh lebih ke sound design Tapi kalo misalkan si Woozi tuh Lebih ke komposisi dengan instrumen apa aja Yang penting masuk ke situ guys Jadi emang tuh dua memang sepaket guys Sound engineer ketemu sama producer Gokil Oke guys Sian dulu dari gue Thank you for watching Jangan lupa untuk like, share, and comment this video Jangan lupa mencet nombor subrek Chris sign out Bye bye